Dushita Oke teman-teman So ya di video kita kali ini Kita akan main STD Tapi kita gak akan showcase teman-teman ya Sebenernya gue pengen bikin showcase sih Pengen bikin yang ini nih ya Siapa sih namanya nih Ada yang baru nih Ini dia dungeon Kalau gak salah Chef Dia dari Hunter X Hunter Gue lupa yang main volley kalau gak salah Namanya siapa? Victor? I don't know Lupa gue namanya siapa ya teman-teman ya Tapi Karena pas gue main-main STD Terus masih banyak yang nanya ya Bang Unit yang rekomendasi tuh apa sih bang Unit-unit yang paling bagus Apa sih bang Cara mainnya gimana sih bang Ini game apa sih bang gitu ya Jadi Ya karena emang game ini lumayan kompleks teman-teman ya Karena yang awal-awal tuh emang STD tuh gampang gitu mainnya ya Cuma sekedar All-Star Tower Defense ya Tower Defense gitu Cuman sekarang Semenjak udah semakin kompleks kayak gini ya Ini jadi sulit untuk player-player baru untuk main teman-teman ya Jadi gue akan coba untuk jelasin sedikit tentang si STD ini teman-teman ya So ya Yang pertama kalian mesti tau di STD itu ada Empat tipe unit Ini namanya unit ya Kita nyebut mereka ini semua unit teman-teman ya Ada empat tipe unit Satu tipe support Kayak si Dio Dio ini masuknya masih support ya Lalu ada Giorno ini support Lalu ada Jotaro support Support Lalu ya pokoknya Semua yang punya skill-skill ada efek-efeknya Itu biasanya support ya Kecuali elemental oke Ada efeknya nih kayak gini nih Ini slow nih Walaupun dia gak ada skillnya ya Tapi karena dia nge-slow Dia masuknya support teman-teman ya Nah itu tipe unit pertama itu support Tipe unit kedua itu untuk damage ya Damage dealer Dimana ada si ini Gilgamesh Lalu ada Goteng Lalu ada Guts Lalu ada Itachi Ada Kakashi Ada ini siapa sih Kirito Yaitu buat nge-damage teman-teman Kira ya Kira ini untuk nge-damage Itu untuk unit damage dealer teman-teman Ya ntar damage dealer kita bagi lagi Ada hybrid Ada air unit Ada ground unit Nah itu ntar gampang lah Lalu yang ketiga itu adalah elemental Dimana kalian butuh elemental juga teman-teman Untuk beberapa kesempatan ya Kayak di trials ini nih Di trial-trial sini nih Kalau gak salah di challenge-challenge nya itu Ada challenge yang dimana musuhnya tuh Cuman bisa di-damage Cuman pake unit yang bisa elemental Unit elemental tuh maksud gue yang bisa nge-burn Yang bisa nge-bleed Lalu ada poison juga teman-teman ya Kayak contohnya nih Ace Ace ini nge-burn teman-teman ya Jadi dia masuknya elemental Lalu ada Sabo Lalu ada Avdol Ini nge-burn juga Lalu ada Guts Guts ini nge-bleed teman-teman ya Ini Guts nge-bleed nih teman-teman ya Jadi dia masih masuknya elemental Lalu ada Venom Venom itu nge-poison teman-teman nih Venom ya Venom dia Magellan Dia ini nge-poison teman-teman ya Jadi dia ngasih elemental damage juga Dan ya emang kalian butuh juga elemental damage Kalau kalian pengen infinite mode yang elemental teman-teman ya Karena disini kan ada dua nih Ada yang regular Ada yang elemental nih ya Nah yang elemental ini kalian mesti pake semua elemental pak Ya kayak gitu lah ya Itu untuk elemental Lalu ada satu lagi namanya adalah Money Corp ya Jadi ada empat Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu adalah support Yang kedua itu damage dealer Yang ketiga itu elemental Yang keempat itu adalah Money Corp teman-teman ya Money Corp itu ya udah jelas sesuai dengan namanya Tugas dia hanyalah Mendapatkan duit teman-teman ya Jadi kayak Bulma Ini cuman tujuannya kalian Dapetin Bulma itu hanya untuk duitnya doang Karena dia Ngespawn duit Istilah kayak gitu lah Kayak ngespawn duit lah Lalu ada Saber ya Kebanyakan B4 sih Kalau money Kok kebanyakan B4 nih Bulma Bulma B4 juga masih ada ya Bulma B4 Lalu ada Saber Ada Escanor Ya si Salesman ini Salesman ini juga Penghasil duit juga Lalu Saber Nah Saber juga penghasil duit teman-teman ya Nah itu dulu yang harus kalian tau ya Kalau kalian udah tau itu Sekarang tinggal cara mainnya aja cuy Kalau kalian baru ngespawn pertama kali Nah itu kan kalian cuman dikasih Unit-unit yang gembel ya Ya kan Unit-unit yang sangat-sangat hina gitu Kalau gak salah B3 deh Ya gak sih Goku B3 sama Naruto B3 Kalau gak salah ya Awal-awal ya Ya itu deh Itu burik banget kan Jadi yang pertama kalian harus Dapetkan adalah Gems Oke Kalau kalian perhatiin Di bawah ini ada Gems ya Cara yang pertama Paling gampang untuk dapetin Gems Itu adalah Kode Oke Cari kodenya di Google Kalian cari aja Allstar Tower Defense Kode di Google Biasanya langsung ketemu ya Dan dari kode-kode itu juga Kalian biasanya dapet unit Dapet unit yang lumayan bagus teman-teman ya Kayak contohnya Boa Mana Boa ya Nah Boa itu lumayan bagus teman-teman Gue punya Boa Mana Boa ya Tulis aja lah Boa namanya apa sih disini Bukan apa yang namanya disini ya Miss Nah ini nih Nah ini Boa nih ya Ini dia lumayan pak Untuk awal-awal pak Karena damage nya udah 500 ya Ya kan Damage nya udah 500 Ya walaupun SPA nya memang 8 gitu kan Tapi dia damage nya Kalau gak salah Max upgrade dia damage nya 3000an deh Jadi ini untuk awal-awal nih Bagus banget teman-teman ya Untuk awal-awal oke Awal-awal doang nih Kan kalian gak punya gem nih Gak mungkin kalian bisa langsung Ngedapetin unit yang mau gue rekomendasi nanti gitu kan Unit untuk story paling bagus tuh Menurut gue Genos teman-teman ya Genos Genos Todoroki Itu udah Udah one of the best lah Kalian masih dapetin itu sih Itu unit yang harus kalian dapet kan Genos Todoroki Oke itu Itu dua itu yang harus kalian dapetin Itu 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 B5 Dan sebenernya gampang dapetinnya Kalian bisa Pakai gem doang kan Itu bahkan Gak usah PT juga Kadang-kadang bisa dapet gitu Genos Mana Genos Nah ini Genos kalian butuh juga ya Karena Dua ini Ini udah cukup teman-teman ya Kalian pake dua unit ini Kalian naikin levelnya terus Ini cukup sampe ke story paling akhir bahkan Jadi kalian mau ke story yang paling akhir sekalipun Itu kalian bisa pake Todoroki sama Genos doang cuy Tapi ya Kalian harus pake unit pendukung juga Kayak si Blackbeard Contohnya untuk nge-slow ya Atau Jotaro Untuk Untuk nge-timestop Gitu-gitu teman-teman ya Oh iya by the way Tadi yang elemental Gue lupa ngasih tau ya Rukia Rukia tuh dia Nge-deal elemental juga Ternyata teman-teman ya Mana Rukia ya Mana Rukia Nah ini Rukia nih Rukia nih ternyata dia Nge-damage elemental juga S teman-teman ya Jadi kayak Grey Kayaknya dia elemental juga nih Atau ya elemental Dia elemental nih Grey juga elemental ya Grey lalu siapa lagi Yang paling baru tuh Hitsugaya juga Nah itu elemental juga So ya Pertama kalian mesti mendapatkan Gems ya teman-teman ya Karena kalian Harus Mendapatkan Todoroki dan Genos Itu yang harus kalian dapetin cuy Pertama kali cuy Kalau kalian nanya Unit paling rekomendasi awal-awal Genos Todoroki Udah itu paling bagus Dan itu Mau dipakai ke infinite sekalipun Untuk farming damage sekalipun ya Itu masih bisa cuy Karena emang damage-nya Lumayan gede ya Kalau gak salah Genos tuh damage-nya Bisa sampai 80 ribu Atau 70 ribu gitu lah Itu damage-nya lumayan banget sih Teman-teman ya Todoroki Todoroki tuh damage-nya Cuman 60 ribuan Kalau gak salah Tapi dia nge-burn ya Teman-teman ya Dia ini elemental nih Todoroki nih Todoroki tuh elemental Udah nge-burn Nge-freeze teman-teman Jadi dia bagus banget cuy ya Gue sangat Nge-rekomendasiin si Todoroki ini sih Karena dia juga AOE coy ya AOE bayangin pak AOE Cuman sayangnya dia ground Dia ground doang Makanya kalian butuh Genos Dimana Genos ini air unit teman-teman ya Dia heal Heal unit Jadi dia bisa nyerangnya air By the way yang tadi Yang satu lagi unit Untuk damage dealer Ada satu lagi yang namanya Hybrid teman-teman ya Dimana itu yang hybrid ya Sesuai namanya hybrid Dia bisa nyerang ground Dia bisa nyerang air juga Contohnya Gotenks ya Dia awalnya ground gitu kan Tapi setelah kalian upgrade terus-terusan Dia berubah menjadi air unit Sama kayak Gilgamesh Nih Gilgamesh juga Eh Gilgamesh Ya Gilgamesh Gilgamesh kalau gak salah hybrid juga deh Kalau gak salah ya Ya gue lupa sih Gue lupa sih Gilgamesh hybrid Apa gak? Setau gue hybrid deh Gilgamesh hybrid ya Lalu ada ini juga nih Dia ya Si Guts Ini juga dia hybrid teman-teman ya Awalnya ground Tapi dia berubah jadi air Tapi Kelemahan unit-unit hybrid teman-teman Makanya gue gak nyaranin unit hybrid nih Awal-awal ya Karena kalian butuh upgrade unit tersebut Sampai dia bisa nyerang air teman-teman ya Kayak Ichigo nih ya Ichigo nih ini bagus banget coy Untuk unit support Dia bagus banget Udah hybrid lan Lalu bisa nge-slow juga Cuman sayangnya coy Sayangnya Dia bisa nge-slow Itu hanya saat Di-upgrade Rakira Itu kalau gak salah Harganya 50 ribu lebih deh Nah kalau kalian gak punya money cop Itu susah banget dapetinnya coy Susah banget untuk ngedapetin si Ichigo ini teman-teman Karena dia emang mahal ya Mahal dan dia ya ground gitu kan Hybridnya itu nanti di-update paling terakhir coy Di-upgrade paling terakhir Dia baru dia berubah jadi hybrid ya Dimana dia bisa nge-slow air unit juga Makanya dia bagus banget Kalian mesti ngedapetin juga sih Lalu untuk supportnya Gue sangat-sangat menyarankan Blackbeard oke Blackbeard Mana Blackbeard Ini kalian mesti dapetin di Blackbeard nih Ini kalian mesti dapetin Ini unit slow yang murah ya Cuman 2 kali upgrade aja Dia udah bisa nge-slow teman-teman Kalau gak salah harganya cuman 3500 apa Kalau gak salah ya Total upgrade 3500 Kalian udah bisa nge-slow musuh ya Ini bagus banget sih Kalian masih dapetin Lalu Untuk support unitnya Selain Blackbeard Jotaro sih Jotaro Ini Jotaro kalau gak Dio deh Dio Tapi Dio susah sih Untuk dapetin Dio yang ini Aduh salah pak Dio yang ini Ini susah teman-teman ya Gue gak menyarankan kalian Pake ini gitu kan Atau kalian bisa pake Gojo Gojo yang B5 Gue punya gak sih Gojo B5 Bentar gue cek ya Gue punya gak ya Gojo B5 Ini punya sih Oh punya nih Punya ya Gojo Gojo Kalian masih dapetin Gojo Kalau gak ya Mau sekalian B6 juga boleh ya Jotaro nih Jotaro ini bagus banget Dia murah banget pak Harganya pak Kalau gak salah gak nyampe 5000 dah Iya gak sih Dia harganya gak nyampe 5000 Udah bisa time stop coy GG Gaming gak sih Udah gitu time stopnya cepet lagi Ini Jotaro Masih one of the best Untuk time stop sih menurut gue ya Walaupun emang range-nya kecil gitu Gak segede Gak segede Gojo B6 Mana Gojo B6 gue Gojo B6 mana Gojo B6 ya Gojo B6 mana-mana Gojo B6 Nah nih Gak segede dia emang ya Cuman Cuman tetep aja gitu kan Murah pak Kalau Gojo B6 ini mahal gitu kan Ini mahal Tapi memang areanya jauh lebih luas ini Jauh-jauh ya Kalau Untuk time stop itu sih Lalu kalian masih ngedapetin juga Giorno Ini Giorno penting banget Kalau kalian pengen Infinite ya Apalagi kalau kalian pengen masuk leaderboard Ini butuh banget Giorno sama satu lagi Valentine Valentine tuh Nih nih Valentine ya Ini The Patriot Ini penting banget cuy ya Kalian masih dapetin sih Nah itu untuk unit-unit starter ya temen-temen ya Gimana cara dapetin gemnya bang Enak gampang Kalau ngomong dapetin starter game Dapetin genus Tapi gemnya susah bang Awal-awal Karena emang kalian gak punya pilihan lain ya temen-temen Kalian gak mungkin awal-awal farming damage gitu kan Sebenernya ya Kalau kalian bener-bener baru main ya Ada satu cara untuk dapetin gem gampang Yaitu dengan cara ya ini Damage tas ya nih Deal damage Dimana kalian cuman tugasnya nge-deal damage doang gitu kan Dan itu dapet gemnya banyak banget pak Bisa puluhan ribu kalian bisa dapet dari situ ya Cuman kalau kalian masih awal-awal Ya kalian kan gak punya unit yang damage-nya GG kan Jadi gue menyarankan kalian kayak ini Pre-gem dan coin Udah AFK aja coy Udah AFK dulu Kalau gak kalian pake kode sih Kalau kalian gak mau AFK Ya kalian pake kode Kalau lagi ada kode Kalau misalkan gak ada kode Ya udah Kalian tunggu aja disini coy ya Tunggu aja paling gak Sampai kalian dapet 2700 ya Minimal 2700 Jangan pernah gacha kurang dari itu cuy ya Kecuali kalian mau nge-gacha Tujuannya pengen ngedapetin yang B4 nya Atau B3 nya mungkin buat evolusi Nah itu boleh deh Tapi kalau kalian pengen dapet B5 nya Nih contohnya kalian pengen dapetin Goku ya Goku yang ini nih Itu jangan Jangan kurang dari 2700 pak Gemsnya pak Dia kan ada sistem PT nih pak ya Sistem PT nih 60 kali ya Kalian 10 kali aja Itu kan 450 Kalau dikali 6 Itu kan 2700 ya temen-temen ya Jadi kalau misalkan kalian gacha Gacanya gak nyampe 2700 Alias gak nyampe PT Itu sayang banget pak Karena kalau kalian keluar server Atau ya istilahnya apa ya Kayak AFK Terus kalian disconnected gitu ya Itu PT kalian ngulang lagi ya PT kalian itu ngulang lagi pak Jadi kalau misalkan kalian kurang dari 2700 Anggarlah kalian 2000 gem gitu kan 2000 gem itu paling cuman dapet 5 PT gitu Eh 4 PT bahkan ya 4 PT doang Terus kalian gak dapet nih ya Kalian kesel gitu Aduh anjir Kalau udah 2000 gem gak dapet Terus kalian yaudah Terus tiba-tiba kalian dipanggil emak kalian Dipanggil ibu kalian kan Hei siapa namanya Contohnya Bagas ini Bagas Ini bantuin ibu dulu Terus kalian yaudah Mesti keluar game gitu kan Nah pas kalian masuk lagi Yaudah PT nya ilang 2000 gem kalian ilang gitu kan Jadi sebisa mungkin Farming gem sampai 2700 Untuk ngedapetin bintang 5 temen-temen ya Harus 2700 Terus nih gue kasih tau sekali lagi nih Harus temen-temen ya Jadi jangan sampai kalian komen Bang aku ngabisin Ngabisin 2500 gem Padahal itu tinggal 200 lagi loh 2500 gem tapi gak dapet B5 bang Nah itu udah begonya kalian sendiri sih Anjir Mohon maaf nih Mohon maaf ya Udah gue kasih tau dari sekarang ya 2700 untuk ngegacau Oke yang udah pasti dapet gitu kan Misalkan Dia udah dapet ya PT nya belum PT nya belum Belum terpenuhi nih Belum 60 Tapi udah dapet Dia itu PT nya gak kereset pak PT nya gak kereset Jadi kalo misalkan kalian Di 30 gitu kan Di 30 PT udah dapet gitu kan Itu PT nya gak kereset Kalian mau lanjutin lagi Sampai 60 Ntar dia dapet lagi Juga bisa cuy ya Jadi itu bagus banget sih Kalo kalian pengen ngedapetin B6 ya Contohnya kayak B6 Naruto gitu kan Naruto kalo gak salah Butuh 5 deh Iya gak sih Gue lupa deh berapa Naruto 5 kalo gak salah deh Ini banyak banget cuy Oh ya Itu untuk cara main STD Simple kan cuy Gue udah kasih tau tadi Ada support unit Lalu ada damage dealer juga Yang hybrid Ground unit Air unit Itu gue udah kasih tau semua Unit rekomendasi Juga gue udah kasih tau Temen-temen ya Awal-awal Genos Todoroki Itu udah Udah harus Must Udah harus ada cuy ya Itu kalian bahkan Bisa pake untuk infinite Kalian bisa pake untuk story Sampai akhir Kalian bisa pake untuk challenge Segala macem Temen-temen Eh kecuali untuk Kecuali challenge pertama ya Karena kalo challenge pertama Itu kalian mesti Pake unit Kimetsu no Yaiba Dimana gue menyarankan Rengoku sih Rengoku Kalo gak Muzan Lalu Zenitsu Zenitsu dikasih orb ya Oh iya Orbs Orbs Oke Orbs Gue lupa cuy Satu lagi cuy Orbs Ya bener juga Orbs Oke Untuk orbs ya Sebenernya kalian gak butuh-butuh banget sih Orbs sih Gak butuh-butuh banget sumpah Kalian gak butuh-butuh banget Yang paling kalian butuh Orbs Itu paling cuman yang ini Rage ya Rage doang Mari si Rage nih Nah ini Rage ya Rage ini kalian butuh banget Ya Ini Rage kalian butuh banget Lalu Cos orb Ini kalian bisa ngedapetin Dari Aduh gue lupa apa Trial berapa gitu Trial 2 kalo gak salah Ya kalo gak salah Trial kedua deh ini Lalu blue eye orb Ini kalian bisa bikin Kalo gak salah Ini yang paling kalian butuhin ya Blue eye Cos orb Fire rage Bomba I don't know Maybe kalian butuh Kalo kalian punya on win ya Ini on win juga support Salah satu unit support Temen-temen ya On win oke Lalu Yang paling kalian butuhin Itu sih Gak ada lagi sih Paling sih Itu doang yang paling Yang paling gue saranin Temen-temen ya Kalo kalian punya Ichigo Ya kalian bisa dapetin ini Dark spiritual Ini tapi susah dapetin ya Kalo gak salah challenge ketiga nih Ini susah nih coy Ini susah dark spiritual nih Susah Makanya gue gak menyarankan Kalian ambil support tuh Ichigo ya Karena Ichigo ini udah Udah late game lah Kalo kalian udah Udah dapet black beard Ya Nah kalian baru boleh lah Ambil ini ya temen-temen ya Ichigo nih Karena Ichigo susah Untuk nge-slow Dia butuh orbs ya Temen-temen ya Nih nih Slow effect Itu cuma pake orbs doang Kalo Ichigo gak pake Gak pake Gak pake ini Gak pake orbs Dia gak nge-slow temen-temen ya Jadi ya kurangnya kayak gitu Cuma kalo Ichigo Dia bisa nge-slow air unit Sekalian Sedangkan kalo si black beard Itu dia gak bisa nge-slow air unit Temen-temen Jadi ya jeleknya gitu doang sih Tapi gue menyarankan Kalian dapetin ya Black beard dulu aja lah Black beard gampang kok Ini evolve gampang black beard Berapa sih black beard Kalo gak salah evolvenya 2 kan ya Oh 1 tuh bahkan ya 1 lalu kalian butuh 1 white beard Udah sisanya cuman yang Yang kecil-kecil kayak gini Ini gampang ini Dapetin Dapetin black beard yang B6 Gampang kok temen-temen So ya Untuk orbs itu aja sih Yang gue rekomendasiin Nih kalian kalo mau nge-buat orbs disini ya Tuh kalian bisa beli pake gem Atau ya kalian bisa Ya ikutin aja nih ya Ikutin Ikutin main farming gini aja nih Cepet kok sekali farming Dapetnya ratusan kok Jadi ini Biarpun dia ribuan Jadi ya harusnya cepet sih Ini kayak paling sekali dapet tuh Kayak 200 300 Kalian bisa liat tuh ya Gue punya 5 ribu 5 ribu Tuh 3 ribu gitu kan Jadi sebenernya gak susah banget gitu farmingnya ya Itu aja yang udah Yang udah gue kasih tau tadi Apalagi ya Tadi kita terakhir ngomongin apa sih Oh iya yang challenge pertama ya Yang Zenitsu ya pake orbs ya Ya Zenitsu kalo gak Tanjiro Kalo gak apa ya Nezuko Itu bagus sih Oke Sekarang kita akan ngomongin tentang Tradable unit ya Trade unit Dimana ini adalah currency Second currency di game ini ya Jadi enggak gak Second currency pertama ada gold Yang kedua ada gem Yang ketiga itu adalah Trade Ini nih Trade-trade kayak gini nih Nah dia di setiap-setiap unit ya temen-temen Kalo kalian pergatikan Itu ada tanda T Kayak gini nih Nah ini artinya dia adalah Tradable unit Temen-temen ya Unit yang bisa di-trade ke orang-orang Temen-temen ya Jadi kayak gitulah Kenapa bang Kenapa Apa-apa gunanya ada Ada trade-trade unit Gini Limited edition Limited edition Contohnya kayak Laksus Laksus kalian cuma bisa ngedapetin Dari spin yang disini Yang 0,5 nih Yang ini nih Ya Itu dia limited pak Langka makanya ya Jadi ini yang TG nih Eh sorry Maksud gue Yang ada tanda tradable ya Sorry gue selalu ngomong pak Yang ada tanda tradable nya ya Itu dia Adalah unit itu yang langka Big Mom Itu dia bisa dapetin dengan dungeon Kalian udah gak bisa dapetin lagi sekarang cuy ya Lalu siapa lagi Ini Rem Rem juga sama Unit dungeon Kalian udah gak bisa dapetin lagi ya Lalu Ace Ace sekarang Bang kenapa Ace kan gak Ace kan gak bisa dapetin dari dungeon Ace juga bukan limited gitu kan Ace ini tradable Karena dia udah gak ada di banner lagi pak Jadi kalau kalian nungguin Ace di banner Itu dia gak akan ada lagi temen-temen ya Lalu ada Aizen gitu ya Lalu ada Avdol Avdol juga sama ya Lalu ada Ini nih nih Spider boss nih Nah ini juga nih Ini limited juga nih Ini kalau gak salah dari kapsul nih Eh dari kapsul apa Dari ini ya Duh gue lupa Anjir ini dari mana ya Gue lupa ini dari mana Gue lupa sumpah Gue lupa Kalau gak salah kapsul deh Spider boss ini deh Ini juga langka temen-temen ya Dio Dio sekarang udah gak bisa dapetin lagi Karena udah gak ada di banner Tapi dia masih bisa di evolve Jadi kalau kalian misalkan Muncul di banner Ada Dio B4 Ya Itu kalian dapetin aja coy ya Itu bisa di evolve Lalu Ya pokoknya banyak lah Unit-unit yang tradable gini Ini adalah unit-unit yang limited Apalagi Gogeta ya Ini Gogeta langka coy Gogeta ini mahal harganya ya Karena dia Langka Langka banget Ini cuma ini Ini dapetin tuh kalau gak salah Dari Christmas tahun lalu deh Dari Natal tahun lalu bayangin 2020 pak Bukan 2021 ya 2020 Jadi ini udah lumayan lama Udah 1 tahun umurnya Dan dia langka temen-temen Lalu ada Aqua Mana Aqua Nah ini Aqua Ini salah satu yang paling mahal Di game ini ya temen-temen ya Salah satu yang paling mahal Karena dia cuma ada 5.000 unit Kalau gak salah Hanya 5.000 unit Jadi cuma 5.000 player Yang punya ini coy Dari puluhan ribu Yang main STD Atau bahkan ratusan ribu Itu cuma 5.000 pak Unitnya pak Jadi emang langka coy ya Langka Langka banget gitu kan Pakanya dia mahal Ya itu untuk tradable unit ya Tapi kalian gak usah takut Apa kalian butuh tradable unit Apa enggak Enggak Gue bisa ngomong enggak ya Kalian gak butuh Kecuali kalian pengen Ngedapetin Ya yang langka-langka gitu kan Emang currency-nya Kalian pengen dapetin Kaido Contohnya Nah Kaido kan mahal banget tuh Nah kalian butuh unit tradable Kayak gitu temen-temen ya Tapi kalau misalkan untuk damage Gue gak menyarankan Pakai tradable sih Kecuali Laksus ya Laksus Lalu Naofumi yang baru juga Gray juga nih Gray lumayan mahal Lalu ada secret-secret juga Jadi ada unit-unit secret nih Kayak Frankie Ini kalian bisa dapetin Dengan cara di banner Tapi dia sebenernya Gak ada di banner coy Jadi kalau kalian gacha tuh Kalian punya kesempatan 1 banding seribu Kalau gak salah Untuk ngedapetin si Frankie ini Jadi ya Gacha di dalam gacha Bayangin gak sih guys Gacha di dalam gacha Di dalam gacha lagi gitu kan Ya begitu lah ya Pokoknya ya Ya STD jadi kayak gitu Sekarang jadi kayak Petuin Kalau gue ngomongnya Cuman ya yaudahlah ya Kalau kalian baru main Gak perlu musingin tentang Tradable-tradable unit Kayak ginilah Kalian yang penting Dapetin unit yang bisa Ngegendong kalian Sampai ke story paling akhir lah Kalau gak untuk ngebantuin Infinite Yaitu adalah Genos Sama Todoroki Itu sih Itu yang paling kalian butuhin sih Todoroki Genos Lalu kalian butuh Money Corp Money Corp gue sangat menyarankan Saber awal-awal Lalu kalian butuh Support unit Kayak Onwind Onwind kalian butuh ya Onwind sangat-sangat dibutuhkan cuy Onwind sangat butuh Lalu ini Merlin Gak terlalu butuh sih Merlin Support juga Tapi dia kurang butuh lah ya Kalian masih belum butuh itu Lalu kalian butuh Blackbeard ya Blackbeard yang B6 Ini kalian sangat butuh Temen-temen ya Karena dia untuk nge-slow Dan murah Udah itu doang sih Itu yang harus kalian dapetin Awal-awal temen-temen ya So ya Kayaknya gue udah ngejelasin cukup Cukup lengkap ya Udah sampe 20 menit pak Cukup lengkap lah ya Harusnya temen-temen ya Kalau kalian belum lengkap ya Kalian Mundur-mundurnya ke belakang lah Kalau enggak Kalau ada yang bikin timestamp di bawah ya Kalau ada yang bikin timestamp Nanti gue pin oke Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Kalau sesuatu juga apa-apa Semoga yang udah gue bahas tadi Ngebantu kalian untuk Bermain Ice Titan ya temen-temen ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya